Yo guys, welcome back again to my channel Gimana kabar kalian guys hari ini? Gimana guys, selalu semangat ya guys Semangat setiap harinya guys Nah, gue mau kasih tau kalian guys Kalau kalian itu keren banget dan kalian luar biasa guys Jangan pernah bilang tidak bisa sebelum kalian mencoba If you never try, you will never know Nah guys, di video kali ini guys Gue ingin merepaint Gundam lagi guys Nah, kali ini gue menggunakan apa? Masih sama guys, kita menggunakan cat semprot nomor 1 di Indonesia Yang paling keren dan multifungsi Yaitu apa? Cat semprot D-Tone guys Nah, ini deh guys ya Yang dimana cat ini sangat murah dan praktis banget ya guys Dan gampang banget untuk ngecatnya Nah, kalau kata lain, kalau orang bilang piloks ya Piloks, nah ini deh guys Spray can, spray can Ini deh guys, yang dimana harganya cuma 20-an ribu aja guys Nah, yang kali ini guys, gue kira-kira gue mau pake Gundam apa guys Pasti kalian tau lah ya guys ya Gue ambil dulu Tadaa, ini guys ya Gue menggunakan Gundam pemula yaitu Entry Gate Strike Gundam Yang dimana gue hobi banget ya guys ya Atau gue suka banget sama Gundam Strike Gundam ini guys Kenapa? Harganya juga murah cuma 100-an ribu Praktis banget dan cocok untuk pemula Nah, ini keren banget guys Dan di channel gue juga guys Gue pernah custom paint Strike Gundam juga guys Jadi kalian boleh nonton itu guys Tapi kalau yang itu guys, gue menggunakan airbrush Nah, kali ini guys, gue mau menggunakan ini D-Tone lagi Kira-kira guys Gue mau pake konsep warna apa guys Ngomong-ngomong dari video sebelumnya guys Yang dimana gue udah cat dengan D-Tone guys Disitu kan gue udah pake warna merah Gue udah pake warna putih, hitam Jadi sekarang gue mau pake warna yang dimana gue belum pake Nah, sisa-sisa warna yang gue beli kemarin gen Ada sisa warna apa ya? Pertama, ada dark blue Atau kita ngomongnya navy blue Nah, ini keren banget ya guys Terus gue belum pernah pake namanya tembaga guys Warna tembaga Unik banget ya guys ya Warna tembaga Dan sisanya gue akan pake yang sama Gue pake black dove Kita pake signal red Warna merah Tentunya clear-nya gue pake dove Clear dove Dan juga tenang Primernya penting banget Yaitu primer grey Alright Nah, sekarang gue mau kasih liat kalian Contoh atau gambaran kasar Yang dimana gue coba-coba Desain-desain sendiri Pake handphone gue guys Yang dimana disini adalah sebelumnya Dan disini adalah sesudahnya Nah, jadi kira-kira Gue akan bikin seperti ini guys ya Gimana menurut kalian? Oke gak? Konsep warna Jadi ada identik dengan warna putih Navy blue Dark blue-nya Terus ada nanti kerangka-kerangkanya Atau dimana sendi-sendinya Gue menggunakan warna tembaga Alright Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini Nah, kita langsung tunggu lama-lama lagi guys Langsung kita lanjut ke proses berikutnya Are you ready? And let's go guys Oke guys, sekarang kita persiapan ya guys ya Semua udah gue taruh di mobil gue Ya, semua cat-catnya Dan part-partnya semua udah gue pisah-pisahin nih guys ya Termasuk alas untuk taruh nanti tusuk satenya Alright, dan sekarang jangan lupa guys Siapin sarung tangan dan juga masker Ini penting banget ya guys ya Lanjut Oke, pertama-tama kita langsung ambil ya guys ya Primer Primer ini penting banget ya Bahan dasar Selalu ingat guys, dikocok dulu selama 30 detik ya guys ya Biar aman Oke guys, sekarang kita primerin dulu semua part-partnya ya guys ya Oke, kita lanjut lagi ke black dove ya guys ya Black dove Oke, sekarang kita lanjut lagi guys ya Ke dark blue Oke, inilah warna utamanya ya guys ya Kita tes dulu Ini dia warna utamanya Oke, aman Uh, mantap banget warna birunya Oke Nah, ini dia guys ya Oke, sekarang kita lanjut lagi ke white dove ya guys ya Oke, kita cat dulu nih Part yang mau jadi putih Hmm Mantap Alright, nextnya guys Kita lanjut ke signal wrap nih Kita pakai warna merah lagi nih yang kali ini Wih, mantap merahnya guys Alright, nextnya kita pakai warna 888 tembaga guys Wih, ini warna tembaga tuh kayak mana sih Coba kita tes ya Nih Kita lihat nih, warna tembaga Keren cuy Oke guys Terakhir kali yang paling penting adalah kita top coat ya guys Kita top coatnya pakai 810 clear dove Jadi warna-warna merah Hitam White navy blue Sama yang warna putih Kita top coat pakai clear dove Nih Tipis-tipis aja guys Gak usah tebel-tebel Tipis-tipis aja Oke Oke, udah Segitu aja Oke guys Untuk warna tembaganya sendiri guys Kita pakai warna 8540 clear ya guys ya Jadi ini clearnya itu Agak sedikit glossy Jadi Warna tembaganya nanti Jadi akan mengkilat Jadi lebih bagus lagi Oke, kita tes ya Sampai jumpa Oke guys Ini guys Gundamnya udah selesai Dan udah jadi guys Nah, yang kali ini guys Gue mau kasih tau kalian guys Kali ini Kayaknya sedikit ada kegagalan Dan ini menjadi pelajaran Yang sangat penting Buat kalian juga ya guys ya Apakah itu? Pertama-tama kita lihat dulu guys Kita lihat warnanya Warnanya gue suka banget Coba kalian perhatiin ya guys ya Kalian perhatiin Warna navy bluenya Aduh, cakep banget ya Seperti yang kita lihat ini guys Di tangan sama kakinya guys Warna putih Dark bluenya Terus ada tembaganya Kok kayaknya konsep warna ini Kombinasinya keren banget ya guys ya Gara-gara coba warna ini Gue kok jadi pengen bikin lagi Dengan Gundam yang lain ya guys Gimana teman-teman kalian guys? Oke nggak? Keren nggak ya guys? Oke nggak sih? Warnanya cakep ya Nah, dimana kegagalanan Yang gue mau kasih tau ke kalian Nih, perhatiin di bagian dadanya ini guys Di bagian dadanya ini guys Itu ada sedikit gap Atau ada celai ya guys ya Jadi dadanya nggak bisa rapat Nah, kenapa begitu? Gue mau kasih tau kalian ini guys ya Jadi perhatiin sebelum kalian cat ya guys ya Kalau misalnya ada Ini guys, ada tempat yang dimana dia akan masuk Atau pas dia mau dirakit guys Mau digabungin Perhatiin ya guys ya Jangan tercat Atau jangan kecat ya guys ya Jangan terpiloks Ya, itu panting banget Nah, ini guys gue mau kasih tau kalian guys Di bagian snap feed Gundamnya Ketika kita pas mau gabungin Kalau bisa, sebisa mungkin Jangan kena semprot Oke guys? Jangan Jangan sama sekali Nah, ini akibatnya Ketika misalnya kalian udah kesemprot snap feednya Kalian nggak akan bisa masukin Bakalan keras banget ya guys ya Keras banget Karena kan dari bandanya sendiri Snap feednya itu bener-bener pas banget Dibikin pas-pas banget ya Antara lubangnya sama colokannya Kalau dimasukin Itu ukuran diameter lingkarannya Itu persis banget udah pas Nah, jadi pas kalian-kalian udah ngecat Itu sebenernya tambahin melebar ya guys ya Jadi cat itu menambah tebalnya Nah, itu dia yang harus kalian perhatiin Jangan kena snap feednya Itu yang mau gue bilang Yang pertama Kita lanjut lagi liat detailnya ya guys Kita kelilingin lagi Alright Nah, ini guys kalian akan perhatiin Dimana disini ada kelihatan di bagian tangan Dan di bagian armor shoulder-nya Ada sedikit seperti sisik-sisik guys Kalian perhatiin sisik-sisik ini guys ya Nah, ini kenapa guys Gue mau kasih tau kali guys Ini kenapa bisa terjadi Gue catnya ketebelan Mungkin karena ngantuk dan buru-buru kali ya guys ya Kenapa? Karena gue udah capek jongkok guys Nah, seperti yang kalian lihat guys Gue ngecatnya bukan di dalam ruangan Jadi gue ngecatnya di luar ruangan Dimana gue harus jongkok ya guys ya Gue lupa bawa kursi duduk Jadi gue harus jongkok Pegel banget guys Dan terakhir-terakhir guys Kayaknya mungkin kelamaan ya Jadi kayaknya udah terlalu nyantai Jadi udah terbiasa semprot-semprot Gue gak sadar Kalau di bagian part-part ini guys Gue semprotnya ketebelan Alright guys ya Ketebelan Kebanyakan layersnya Jadi gue mau kasih tau kalian guys Kalau kalian mau semprot dengan detail ini Lebih baik cuma dicat Satu sampai tiga layer Dan kalau misalnya udah masuk layer kedua Dan layer ketiga Please tipis-tipis aja Jangan tebel-tebel Oke guys Itu penting banget Jadi akibatnya adalah Ini yang terjadi Bakal seperti ada kebanyakan Apa ya Ngomongnya catnya menumpuk guys Jadi pas ketika catnya menumpuk Pas dia kering Jadinya gelombang-gelombang Begitu guys Kayak ada bubble-bubble Nah gitu ya Nah itu yang kedua yang terjadi guys Nah yang ketiga guys Yang ketiga yang terakhir Kalau kalian perhatiin Di bagian dadanya guys Itu ada sedikit lecet-lecet guys Ah itu apa yang terjadi Itu sebenarnya adalah Kebodohan gue sendiri guys Kenapa? Karena pas ketiga Gue paksa masukin snap fitnya guys Gue teken Nah itu Ini guys Gue teken di meja Jadi gue tekennya di meja guys Kayak gini guys Nah Ketika teken di meja Cetak Nah mental dia guys Ketika dia mental Tling Gitu kan ya Ternyata lecet Karena mejanya Yaudah itu Kesalahan dari gue sendiri guys Ya jadi itu penting banget Itu pelajaran Sangat penting Buat kalian Tapi guys Overall Gue mau kasih tau kalian guys Setelah udah jadi Seperti kalian lihat ini guys Gimana menurut kalian? Oke kan? Mantep banget loh Warna navy blue nya Dark blue nya Gue suka banget guys Gue suka banget Gue bener-bener suka banget Tapi tenang aja guys Di next video guys Gue akan bikin menggunakan Detone Tapi dengan versi Dan varian warna Yang berbeda-beda lagi guys Nah ditunggu ya guys ya Nah disini gue menggunakan Decals Untuk decalsnya sendiri guys Ini gue menggunakan Dari beberapa brand Contohnya paling banyak Gue menggunakan dari Hobby Mio Kalau kalian mau cari Water decal Kalian cari aja Hobby Mio guys ya Mereka mengeluarkan Banyak water decal nya Kalau kita lihat lagi sekarang guys Kita ngomong dari tembaganya Ternyata warna tembaganya Itu keren banget ya guys Ini unik banget guys Gue suka banget Perhatiin guys Warna tembaganya Gimana ngomongnya guys ya Cakep loh guys Nah ini kenapa Bisa lebih cakep lagi guys Gue top coat Menggunakan clear Lihat guys ya Kalau untuk bagian tembaganya Gue menggunakan clear Tapi kalau warna navy blue Warna merah Dan warna putihnya Gue menggunakan Clear dove Oke Untuk warna clear nya sendiri guys Itu adalah Clear gloss Kayak kita ngomongnya clear gloss ya Glossy guys ya Mengkinclong Makanya warna tembaganya Kalau kalian perhatiin guys Warna tembaganya Sangat mengkilat Dan bagus banget Keliatannya Jadi mantap ya Ini bagus banget Ini keren banget guys ya Jadi memang harus pakai clear Biar lakin Mantap Oke guys Mungkin sekiannya guys Yang bisa gue bahas Dari video yang kali ini guys Please guys Sekarang cobalah Untuk beli D-Tone Dan mulailah Dengan Gundam pertama kalian Nah Percayalah guys ya Ketika kalian udah berhasil Ngeripin Atau meng-custom satu Gundam Atau gunpla Atau model kit Atau apapun itu guys Percayalah Kalian akan pasti Ketagihan Kenapa Gundam kalian Koleksian kalian Gunpla kalian Akan menjadi Lebih keren lagi Ini bisa dibilang seperti ini guys Kalau misalnya Sebelum diwarna Kok murah banget ya Gundamnya Tapi setelah udah di-custom Kok kayaknya mahal banget ya Gundamnya Nah Begitu loh guys ya Selamat mencoba guys Apalagi guys Yang kalian hobinya Motor Boleh dicoba guys Repaint motor kalian Dan pertama-tama kalian bisa coba Di pelek ban motor kalian Wiss Mantep guys Magnus Alright Nah guys Gue pengen tau banget pendapat kalian Kira-kira setelah lihat konsep warna ini guys Sama warna-warna di tonnya Gimana menurut kalian Oke gak warnanya Bagus gak Gue pengen tau banget opini kalian Tulis di kolom komen ya guys ya Nah the next video guys Kira-kira kalian pengen Gue repaint gunpla Atau Gundam Apa nih guys Tulis di kolom komen juga Alright Jangan lupa like kalian di video gue Dan yang terakhir guys Yang paling penting adalah Share and subscribe my channel Alright guys So see you in my next video And have a nice day Bye bye guys